PEMBICARA 1 Otoritas Lebanon melaporkan rentetan serangan Israel di wilayah timur dan selatan negara itu telah menewaskan sedikitnya 52 orang. Kelompok Hezbollah, yang bermarkas di Lebanon, mengklaim telah menyerang pangkalan udara Israel dalam serangan paling dalam terhadap negara Yahudi itu setahun terakhir. Konflik antara Israel dan Hezbollah meningkat menjadi perang besar-besaran sejak September lalu, dengan Tel Aviv melancarkan pengeboman secara intens terhadap Lebanon yang diklaim menargetkan benteng Hezbollah serta mengerahkan pasukan darat ke wilayah selatan negara tetangganya itu. Hezbollah, dalam responsnya, melancarkan rentetan serangan terhadap target-target militer di wilayah Israel. Laporan Kementerian Kesehatan Lebanon, seperti dilansir Al-Arabia, Jumat 22 November 2024, menyebut serangan musuh Israel menargetkan distrik Baalbek di area Lembah BKA, Lebanon bagian timur, dan menyebabkan 40 orang tewas dan 52 orang lainnya mengalami luka-luka. Disebutkan bahwa para korban gempuran Tel Aviv itu berada di 10 lokasi berbeda yang dilanda serangan. Para korban tewas itu, menurut kantor berita Lebanon, National News Agency, termasuk sepasang suami istri dan empat anak mereka yang tewas di desa Magneh, dan sepasang suami istri lainnya serta putri kecil mereka yang termasuk di antara 11 orang yang tewas dalam serangan di dekat Nabha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!